Kering sekali Padahal tanahnya sudah berdepan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di channel ini Sugiman Jambi channel Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat Dan dimudahkan dalam segala urusan tentunya Cuaca kering sekali teman-teman Dan sawit-sawit kecil kayak gini Kalau cuaca kering itu Sedih melihatnya ya Dan di tempat saya ini ada yang lebih sensitif lagi Tanah pasir Ayo kita tengok SG3 ini teman-teman Kita lihat Daya tahannya saat cuaca kering ekstrim Menghadapi gelombang panas El Nino Begitu katanya Jadi kita akan lihat Seberapa kuat Saat menghadapi Tanah yang seperti ini Kering sekali Dan ini Belum ada tanda-tanda yang Nampak ya Dari daunnya masih normal Pupusnya juga masih mau membuka Itu artinya Daun baru masih terus bisa muncul Dan itu belum Ini ya Belum Mengkhawatirkan Karena Terbukanya pelepah Belum terganggu Kita akan lihat di tempat yang Lebih kering lagi Karena Kita menuju Tempat yang lebih tinggi Dan Potensi pasirnya yang Jauh lebih banyak Ini daerah sini yang Paling tinggi ini teman-teman 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 bisa lihat Yang sana itu rendah Kalau yang di ujung sana itu Tidak begitu khawatir ya Karena Di sana itu Masih cukup air Di parit-paritnya itu Masih nampak basah Tapi kalau yang sebelah sini Ini jauh berbeda Teman-teman Dan tekstur tanahnya itu Tanpa kelembapan Sepertinya Tapi kita lihat Sepertinya Dia baik-baik saja Teman-teman Itu ya Ini SC3 Oh ini Ini masih Normal ya Batangnya Padahal tanahnya sudah berdebu ini teman-teman Tuh Benar-benar kering ini Ampun Semoga cepat turun hujan Ini Masih mantep Kita lihat yang TN1 yuk Yang sebelah sana TN1 ini Ada yang Kena Tempat yang Kering juga Teman-teman Ini ada Tiga pariates Di sini Yang sana yang ngambi PPKS ya PPKS yang ngambi Saya taruh Di tempat Yang rendah Kemarin Banjiran Dan cuman sekarang Udah Udah bagus Udah diparet Itu yang di ujung sana Nah itu Yang ambinya Mungkin dari sini Nampak paretnya Nah ini Saya tanam SC3 ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada Empat gawang Berarti Lapan baris Teman-teman Berarti Ini masih SC3 ini Teman-teman Iya Empat Empat ini Kemarin Nah ini Kita gak tau Ini ya Masalahnya apa Kalau Kira-kira Genetik Kita ganti Besok Ini Masih SC3 ini Yang terakhir Ini Ini SC3 terakhir Masih bagus Yang ini TN1 ini Ini sudah Masuk TN1 Ini Kesana TN1 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 juga Tahan Sama air Anu Namanya Masih toleran Sama Kekeringan Masih bagus Pertumbuhannya Kita lihat Kesana Kita akan Kasih tau Parietas Yang Tahan Toleran Dengan Kekeringan Ini Patah pupusnya Ini Kena Angin Atau Kurang air Kita Belum Pasti TN1 Masih bagus Ya Teman TN1 Juga Masih Terus Kesana TN1 Ini Tanahnya Masih Sama Dengan Yang Disana Tadi Masih Seperti Pasir Tanahnya Tuh Kalau Kering Itu Teksturnya Itu Berdebu Teman Teman Wah Ini Banyak Gondot Ini Sepertinya Tapaknya Banyak Banyak Ini Nah Kan Betul Sudah Disapu Yang Ini Aduh Sayang Banget Teman Teman Memang Sulit Binatang Yang Satu Ini TN1 Masih Masih Oke Juga TN1 Untuk Menghadapi Cuaca Ekstrim Ya Seperti Tidak Terjadi Apa Apa Dan Bagusnya Lagi Kalau Cuaca Hujannya Cukup Ini Tambah Mantep Ini Ini Kering Kayak Gini Masih Bisa Anu Apa Namanya Ah Susah Banget Ngomong Istilahnya Itu Daunnya Ini Masih Bisa Buka Normal Teman 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 Jadi Proses Pembukaan Pembukaan Pelepah Ini Yang Perlu Diberhatikan Jadi Saat Kekeringan Biasanya Dia Lambat Membuka Daun Karena Dia Kekurangan Air Dan Ini Belum Terlihat Ya Sih Normal Teman Teman Cuman Ini Hamanya Pada Turun Gunung Sepertinya Ini Tapaknya Banyak Banget Ini Aku Curiga Itu Yang Kesana Itu Gak Selamat Itu Mantep Ya Teman Teman Ini Cuaca Kering Ekstrim Ini Sudah Satu Bulan Lebih Tidak Hujan Disini Bekas Oker Oker An Ampun Ini Ini TN1 Juga Nah Kan Ini Diserang Lagi Disini Ya Allah Ini Memang Land Ini Dari Kemarin Tempat Beliau Bermain Jalurnya Kesana Nah Itu Ngerinya Dia Mungkin Pas mau Mandi Arah Ke Sana Tempat Yang Rendah Sana Mungkin Sambil Ngemil Dia Ini TN Ini TN Teman Teman Ini TN Semua Sekitar Berapa batang Kemarin Lupa Aku Jadi Untuk TN1 Sama SG3 Ya Buat teman Teman Kalau Ada Areal Kering Bukan Kering Maksud Saya Itu Datarannya Agak Tinggi Jadi Kalau Curah Hujan Kurang Otomatis Lebih Cepat Kering Itu SG3 TN1 Bisa Teman Teman Untuk Rekomendasi Buat teman Teman Oke Teman Semoga Hari ini Teman Teman Dalam Keadaan Sehat Dan Semoga Video ini Bermanfaat Buat Para Petani Semua Jadi TN1 SG3 Itu Kalau Saya Disini Itu Lebih Toleran Dengan Keringan Buat Yang Mau Coba Bibit Apa Karena Lahannya Dataran Agak Tinggi Boleh Dicoba Panas Banget Teman Teman Kita Mau Pulang Dulu Akhir Hatta Semoga Sukses Selalu Pokoknya Dan Semoga Video ini Bermanfaat Buat Teman Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat